Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan praktikum data science dimana di praktikum sebelumnya yang kedua kita sudah menerapkan model machine learning di dalam data science yaitu superfactor machine untuk melakukan proses klasifikasi penyakit jantung di pertemuan berikut ini kita akan masih melanjutkan tentang klasifikasi tapi model yang akan kita gunakan itu adalah model klasifikasi disini decision tree jadi klasifikasinya kita menggunakan decision tree jadi data yang akan kita gunakan itu sama saya mengambil data dari website nya kegel nanti kalian bisa download kalian masuk ke kegel.com dan cari data iris jadi sumber data itu ada data iris itu sudah saya download dan sudah saya letakkan di dalam google drive data irisnya itu adalah isinya berupa informasi tentang data iris pembagian atau klasifikasi data iris itu ada spesies iris sertosa kemudian ada iris versi color kemudian ada iris virginica jadi berdasarkan attribute atribut atau parameter setel length kemudian ada setel width ada fetal length ada fetal width itu data-datanya sudah di definisikan jika setel length nya 51 setel width nya 3.5 fetal length nya 1.4 dan fetal width nya 0.2 itu merupakan bagian dari spesies Iris Sentosa, begitu juga data-data berikutnya Oke, kita kali ini akan melakukan proses klasifikasi data-data Iris Jadi mana saja yang masuk ke Iris Sentosa Kemudian ada Iris VersiColor dan Iris Reginica Oke, model yang kita gunakan berbeda dengan minggu sebelumnya Yaitu model SPM, Superfecta Machine Kali ini kita akan menerapkan model klasifikasi Langsung saja kita masuk ke Google Collect-nya Yang pertama kita koneksikan dulu ke Google Drive Seperti biasa Kita koneksikan Google Drive From Google Drive Type of Drive-nya Oke, kita main Drive From Defense Slash Type Ini untuk koneksi ke Google Drive Supaya kita bisa mengambil data yang ada di Google Drive Kita eksekusi Oke, kita tunggu sebentar Oke, kita sambungkan ke Google Drive Untuk menggunakan Google Cloud kita harus koneksi ke internet-nya Oke, proses koneksi ke Google Drive-nya Proses koneksi ke Google Drive-nya sudah berhasil Selanjutnya kita akan mengambil datanya yang ada di Google Drive Kita import datanya Kita gunakan library-online Seperti biasa Seperti biasa Kita dapat variable data frame Kemudian kita pake file-nya PDF CSV Kemudian lokasinya itu ada di content Kemudian kita klik drive Kemudian ada di My Drive Drive Kemudian ada di Google Cloud Nama file-nya adalah iris.jsb Oke, sekarang kita cek data-nya Eksekusi Oke, ini ada data-nya ada 150 record Kemudian ada 5 kolom Jadi ada atribut Shepard Length, Shepard Width, Petal Length, Petal Width Ini ada klasifikasi-nya Spesies-nya ada iris introsa, iris rincipica, sama iris versi color tadi Oke, tujuan kita adalah untuk mengklasifikasinya Sama seperti di pertemuan sebelumnya Dimana pertemuan sebelumnya kita menggunakan superfactor mesin Kali ini kita akan mencoba menggunakan algoritma decision tree Oke, selanjutnya kita coba dulu tampilkan dalam bentuk tripod dulu Kita coba-coba untuk menampilkan dalam bentuk tripod ya Kita coba import Menampilkan cbomb Adip ini kita coba... is read dan dapat pranknya ya akhirnya kita adalah spesies 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 key 2 selanjutnya selanjutnya load step 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 ini belum klasifikasi kita coba untuk menampilkan dalam bentuk grafik kita coba kita coba untuk menampilkan dalam bentuk eksekusi ini ini sebaran datanya spesiesnya ini adalah warna hijau warna orange warna biru itu ini sebaran datanya kita tampilkan dalam bentuk scatter parameter oke sekarang kita lanjut ke proses klasifikasi kita melakukan proses prediksi seperti biasa kita coba datanya atau kita bagi 2 datanya jadi ada data parameter dan data target kita menekan data frame kita buat variable x itu berisi parameter parameter i log semua baris kemudian posisi kolom yang diambil itu adalah index ke 0 kemudian sampai dibawati 4 kemudian targetnya kita simpan variable y m semua baris itu index ke 4 oke berarti kita bagi 2 ini datanya sebaran length sampai petalic parameter yang disimpan dalam variable x kemudian spesies target kelas itu disimpan dalam variable y oke sekarang kita simpan datanya kita cek dulu kita bagikan datanya x ini datanya kemudian y kita coba cetak targetnya atau spesiesnya ini oke selanjutnya kita bagi 2 yaitu data training dan data testing ya seperti ini kita import model model modelnya modelnya model 3 jadi decision 3 kita import decision 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 3 class kasi 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 ini kita menggunakan supervector mesin kali ini kita akan menggunakan model decision 3 oke oke akhirnya sebelum sini ini langsung proses ini datanya oke kita ambil dulu datanya kita ambil dulu datanya ya kita ambil dulu from sqln ini datanya kita belum bagi kita bagi dulu ada data training data training data training data training training test oke data training kemudian ada data test test kemudian ada e-train targetnya kemudian ada e-test oke target itu testnya nanti datanya kita ambil dari splitnya itu ya split test split dari x x tadi di atas ya yang bingung xy ini data yang sudah kita bagi x dan y ini data ini x x ini kita ambil letakkan dalam variable extreme x-test y-train dan y-test oke kemudian pembagiannya test size-nya test size kita bagi 30% untuk testnya berarti 70% untuk training oke tiga kita lakukan random bottom step setiap cek kita cek x x x-train 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 eksekusi oke ini data sudah dibagi dua jadi ada 70% untuk training di atas 150 ini untuk training 70% ada sekitar 105 itu juga untuk e-train dan e-testnya oke baru kita terapkan model decision tree atau decision tree klasifikasi e-com escalern copy kita ambil model decision tree dan kita buat sebuah variable model decision tree decision tree decision tree kelas air oke kita ambil kita ambil model ini data testing data trainingnya e-train kemudian j-train selanjutnya kita eksekusi hasilnya kita cek akurasi nilai prediksinya oke from moment metric top kerasi skor skor mila ekorasi nilai ekorasi nilai ekorasi kerasi kerasi skor sebelumnya ini harus kita tes dulu kita prediksi kita prediksi kita prediksi kita prediksi dulu kita prediksi di prediksi dari versenya sekarang kita coba saya coba seluruh oke oke ini model kita copy pake pengen adalah saya ekstekusi oke seluruh tesnya kemudian baru kita cek nilai akurasinya nilai akurasinya itu berdasarkan hasil field.mb3 kemudian kita bandingkan dengan y oke berdasarkan perhitungan nilai akurasinya penggunaan model decision tree berdasarkan data iris data iris ini itu nilai akurasi penggunaan model decision tree nya itu adalah sebesar 90% jadi nilai prediksinya jadi kalau ada data baru nilai akurasi dia bisa menerka apakah data-data itu berdasarkan sepal length kemudian sepal width fetal length fetal width dia bisa memprediksi dia termasuk ke spesies mana apakah masuk ke spesies ari santosa ataupun spesies iris versi color kemudian ataupun masuk ke spesies iris virginica jadi nilai prediksinya itu sebesar akurasinya adalah 97% oke ini penggunaan model decision tree salah satu model national learning untuk melakukan proses prediksi atau klasifikasi data bunga iris oke saya rasa cukup sampai disini kita lanjutkan ke materi berikutnya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh